Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ketika kita sedang berhalangan Itu kita tidak boleh ketika kita mendapatkan tugas untuk menulis ayat-ayat Al-Quran Itu bagaimana kalau menulis? Memang secara sebenarnya gitu ya Jadi kalau kita berkaitan dengan menyentuh atau Jadi sampai ibaratnya ya Kalau kita lagi halangan, lagi berhadas Kita lagi berhadas Di saat kita membuka Al-Quran yang ada tafsirnya Maka mau menyentuh ayat Al-Quran itu tidak diperkenankan Menyentuh ayat Al-Quran itu tidak diperkenankan Jadi kayak HP sendiri pun ya Ini mungkin ada kadang sambungannya dengan HP Gimana HP kan sekarang ada aplikasi Al-Quran Nah sekarang dilihat kalau aplikasi Al-Quran itu adalah Al-Quran saja Tidak ada tafsirnya gitu ya Maka di saat HP kita, kita buka aplikasi Al-Qurannya Lalu tanpa ayat Al-Quran di situ Tanpa tafsir di saat kita hadas Maka tidak boleh kita megang Karena seperti ya, berarti kita saat ini bukan HPnya Ini sekarang ada Al-Quran Aplikasi Al-Quran yang kita buka Sehingga makanya gitu Tapi kalau aplikasinya ada terjemahannya Maka boleh kita buka Walaupun saat itu kita sedang berhadas Hanya nanti kalau sedang berhadas Jangan menyentuh yang ada lafad Al-Qurannya itu Al-Quran jangan Jadi kalau memang mau ini pegang yang Indonesianya gitu Jadi tidak langsung menyentuh Terus kalau nulis gimana? Nah ini kan ada kondisi-kondisi yang kami katakan tadi diperkenankan Karena memang ada kondisi darurat Dia punya tugas Dia menulis dan sebagainya Nah setelah menulis kan bukan dia langsung menyentuh Kan bukan nulis langsung dia nyentuh tulisannya Setelah menulis kan dia melewati kan gitu Dia melewati tulisan tersebut gitu Setelah selesai selesai kan gitu Bukan langsung harus dipegang Dan memang jika sudah tulisan itu jadi Maka memegang pun tidak diperkenankan Bagi yang sedang berhadas Bukan hanya yang halangan Yang punya hadas Hadas kecil Bukan hadas kecil Hadas besar Jadi kalau sudah tidak suci Maka di saat ada tulisan ayat-ayat Al-Quran Tolong jangan dipegang